Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel hidup saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Bulu sarang semut Atau bulu karamel Dengan menggunakan 5 putih telur ayam Kita siapkan terlebih dahulu Untuk gula karamelnya Ini udah saya siapkan 450 gram gula pasir 450 gram gula pasir Kita bikin Karamel dulu Ini kita biarkan sampai Jadi karamel Bawahnya Di sisi lain kita siapkan Air panas Ini sudah saya siapkan 500 ml air Kita masak sampai mendidih Nah ini udah mulai mencair Kita aduk perlahan Kita masaknya menggunakan Api kecil aja Biar gulanya gak angus Dan nanti Bolunya gak akan pahit Kita masak sampai benar-benar mencair Dan sedikit berguih ya Gulanya Nah ini udah mulai mencair ya Kita tunggu sampai sedikit berguih Nah ini gulanya benar-benar udah jadi karamel Udah mulai berguih Udah mulai berguih Seperti ini ya Berbusa Seperti ini Kita masukkan Airnya tadi udah mendidih Kita masukkan Lahan Biarkan dingin dulu Ini bunda gula karamelnya tadi udah dingin ya Selanjutnya siap untuk kita bikin adonan Dan untuk bahan-bahan lainnya Disini ada 5 butir telur ayam Lalu tepung terigu 150 gram Tepung kanji 150 gram Susu kental manis Putih 150 gram 150 gram juga Margarin yang udah kita cairkan 1 saset vanili Soda kue atau baking soda Setengah sendok teh Baking powder 1 sendok teh Rangkah pertama Kita akan campur bahan keringnya terlebih dahulu Kita siapkan Lalu kita campur dulu bahan keringnya Tepung terigu Tepung kanji Lalu ini Baking powder Kita tambahkan 1 sendok teh Ini sendok saya Setengah sendok teh Jadi saya ambil 2 sendok 1 sendok teh Baking powder Lalu untuk baking sodanya Kita ambil Setengah sendok teh Setengah sendok teh Jadi 1 sendok aja Seperti ini Kita Campur dulu ya Udah cukup Kita sisihkan dahulu Lalu kita siapkan panji Kita pecahkan Ke 5 butir telur ayam Lalu kita masukkan 150 ml Kental manis putihnya Kita bersihkan ya Ini terlebih dahulu Kita akan aduk Aduk sampai tercampur Setelah tercampur Kita masukkan Margarin Terlebih dahulu Yang kita masukkan Margarin ya Lalu kita aduk kembali Sampai merata lagi Setelah merata lagi Saya masukkan Setelah vanili masuk Itu kita masukkan Setengah dari tepungnya Kita aduk lagi Merata ya Kita campur aja Ini gak perlu di mixer Kalau di mixer Hasilnya malah gak bagus Jadi cukup diaduk-aduk aja Seperti ini Nah setelah tepung yang pertama Udah larut Kita masukkan Kita masukkan Semua sisa dari tepungnya Kita aduk lagi Sampai merata kembali Nah ini Tepungnya udah tercampur Merata Dan udah lumer Udah sedikit Berbuih ya Seperti ini Selanjutnya Kita masukkan Semua dari Gula karamelnya Aduk kembali Sampai merata Di tahap ini Saya sudah panaskan oven Jadi nanti Setelah kita masukkan Ke loyang Langsung Kuenya ini Kita oven Kita siapkan Loyangnya dulu Nah sebelum kita masukkan Loyang Kita aduk kembali Seperti ini Selanjutnya Disini Udah saya siapin Loyang ukuran 24 x 24 Tinggi 7 cm Adonan Dimasukkan Sambil kita saring Biar hasil bolunya Nggak ada tepung Yang mengumpal Karena ini Cuma diaduk aja Biasanya Masih ada Gumpalan kecil Sedikit Nah kayak itu Kelihatan Ada Kutih-kutih sedikit Bisa dilarutkan Bisa juga Nggak kita pakai Lalu siap Untuk kita panggang Ini oven Udah saya panaskan Selama 10 menit Kita masukkan Baru sarang semut 5 telurnya Kedalam oven Lalu kita tutup Ini kita oven Selama 50 menit Menggunakan Api bawah Suhu 200 Nah setelah Berjalan 40 menit Ini udah kelihatan Mengembang Dan kurang kering Cuma Selanjutnya Ini saya pindahkan Api atas bawah Untuk 10 menit terakhir Biar atasnya Juga benar-benar Kering ya Nah ini Setelah kita Oven lagi Selama 10 menit Menggunakan Api atas bawah Ini udah matang Dengan sempurna Bisa kita keluarkan Nah seperti ini Setelah agak dingin Bisa kita keluarkan Dari loyangnya Nah setelah Panasnya berkurang Kita keluarkan Bolu karamel Dari loyangnya Nah seperti ini Kelihatan dari belakang Serat-seratnya Lubang-lubang kecilnya Selanjutnya Kita balik Nah ini udah Hasil Bolu Sarang semut 5 telur Montok Silahkan dicoba ya Bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti Roses saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ini Nggak dipotong ya Untuk hantaran pengantin Terima kasih